Intro Salam sujatera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Perlu ke kita buat benda yang memalukan untuk tarik perhatian Puris nasihat orang ramai jaga maruwa diri Pendakwa bebas Haris Ismail atau lebih mesra disapa sebagai Puris mempersoalkan tindakan segelintir pihak Yang sanggup melakukan perkara memalukan diri sendiri semata-mata untuk meraih perhatian umum Menurut siperkongsian di trade, Puris menyifatkan masyarakat gemar memberi tumpuan kepada kandungan digital yang kurang cerdik Dan perkara tidak memberi manfaat Sebab apa rasanya ini, orang suka ikut tren dan lepas dia tular terus dapat banyak tawaran Sebenarnya masyarakat juga suka yang tak cerdik kerana ada yang berpendapat Kita nak gelak, nak tengok yang bodoh-bodoh boleh buat orang ketawa Jadi persoalannya, adakah kita semua harus buat benda yang memalukan baru boleh tarik perhatian Tak kisahlah bisnis atau personal branding soalnya lagi Sementara itu, bapak anak dua ini turut sempat memberi nasihat kepada orang ramai untuk tidak mempromosikan perkara yang digambarkan sia-sia Sebaliknya, mereka perlulah menjaga meruah diri dan bersyukur Jawabannya tidak akan Jangan hidupkan Kita islam dan lihatlah pada tujuan agama, jaga meruah, syukur, pasti Tuhan bantu tulisnya lagi Sementara itu, di podcast milik Yuris dan istrinya, Celebrity Nornelova menerima pujian apabila menggunakan platform tersebut untuk menyebarkan dakwa Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih Terima kasih